Saya yang membiayain, artinya secara nalar dan logika, mungkin semua orang tidak mau melakukan itu. Berarti apa? Ini ada kemungkinan Piki Prasetyo ini menggunakan ajian-ajian, mungkin semacam pelet, kayak tadi tuh si Hilda pelet tempe. Fenomena pelet cinta belakangan menjadi pergunjingan hangat di kancah hiburan tanah air. Secara mengejutkan, Angel Helga dan Billy Syaputra masuk dalam daftar selebriti yang diduga sebagai korban guna-guna esmara. Secara mengejutkan, wanita kelahiran Surakata 1 Januari 1985 itu menyebut pernikahannya dengan Piki Prasetyo yang awalnya nampak bahagia sebagai hal yang tidak masuk akal. Dia merasakan adanya kekuatan misterius yang membuatnya mau melakukan apapun yang Piki minta, termasuk untuk menguras hartanya. Tak hanya itu, sehari jelang peristiwa penggebekan yang Piki lakukan, Angel mengalami muntah kain kafan. Inikah pertanda bahwa selama ini Angel diguna-guna oleh Piki? Saya tidak mau menuduh walau alam. Saya menikah pun dengan dia sampai detik sekarang saya tidak tahu apa alasannya. Kalaupun saya mau menikah, saya rasa bukan dengan Piki Prasetyo. Ia barangkali iya, karena sementara ini kan kita melihat Piki Prasetyo itu tampang biasa saja, tapi bisa menaklukkan wanita luar biasa. Ini ada kemungkinan Piki Prasetyo ini menggunakan ajian-ajian, mungkin semacam pelet. Terlepas serangan gaib yang dialami Angel Lelga benar-benar dilakukan oleh Piki atau tidak, lelaki kelahiran Bekasi 18 April 1984 itu memang pribadi yang terbilang unik. Di satu sisi ia mengaku sebagai seorang yang taat beribadah. Namun di sisi lain, ia kerap menjalani ritual pertapaan yang cukup ekstrim. Salah satunya tapang ngalong atau bertapa layaknya kelelawar dengan mengikatkan diri di pohon dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Pertapaan inikah yang membuat Piki begitu mudah menggait wanita? Aku digantung di pohon dengan waktu 6-7 jam dengan kepala terbalik ke bawah sambil kita menghirup udara, sambil kita melatih kekuatan tubuh, pernafasan semua dan apabila tidak kuat, maka akan keluar darah dari hidup. Berbeda dengan Angel yang menduga dirinya sendiri terserang guna-guna, Bili Syah Putra justru sama sekali tidak menyadarinya. Dugaan pele cinta yang dialami Bili justru mencuat dari dua pakar spiritual, Bang Lima Langit dan Bah Mijan, meski kedua pakar itu saling berbeda pendapat tentang serangan apa yang dialami Bili. Menurut saya, Bili itu terkena seperti gendam ya. Memang ada gangguan jin yang saya lihat yang mempengaruhi Bili Syah Putra seperti orang tidak sadar ya. Sebenarnya tidak ada ilmu hitam di hubungan antara Hili dan Bili, tapi ada ilmu yang namanya ilmu pelet tempe. Ketika pelet tempe ini merasuk ke dalam sukma seorang Bili Syah Putra, ya dia akan kelopak-kelopak begitu. Jadi kayak kehilangan nalarnya. Kisah cinta Bili dan Hilda Fitria memang cukup pelik. Selama ini ia seolah menutup mata dan telinga pada pengakuan Chris Hattah yang pernah menikahi Hilda. Bahkan ia pun mengabaikan nasihat Chris untuk menjauhi sang mantan istri yang sempat membuatnya nyaris bangkrut. Kini dikala Chris Hattah mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi, bahkan telah membuka usaha tempat pencucian mobil, Bili justru dikejar-kejar oleh dep kolektor lantaran terlambat membayar cicilan mobilnya. Benarkah Bili yang konon mewarisi harta kekayaan almarhum Olga Syah Putra yang begitu banyak, kini mengalami kebangkrutan karena Hilda? Masalah mobil gue kenapa? Masalah mobil gue kenapa? Ya gak bayar, nunggak. Berapa lama? Eh gue udah, gue udah ada lulusan itu ya pak. Langsung diambil tuh di ATM gue ya. Gak ada saldonya kita udah cek ya Pak Bili. Atau debit loh. Gue telpon kakak gue. Coba telpon. Yang tidak suka sama Hilda itu, Hilda dibilang, apalah matre lah segala macem. Gue mah gak peduli orang ngomong apa, selagi gue bahagia sama orang yang di samping gue, gue jalanin.